Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamela Republik Indonesia masih dalam tahap pendinginan, usai dilanda kebakaran. Sementara seluruh staff tetap bekerja melayani masyarakat seperti biasa, meski ruang kantor dipindah ke beberapa tempat. Pasca terbakar Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamela RI masih jalani proses pendinginan. Meski demikian, para staff Bakamela RI masih beraktivitas kerja untuk melayani publik. Bakamela RI memanfaatkan beberapa ruang dan lahan di sekitar gedung agar pelayanan publik tetap berjalan. Selain itu, staff Bakamela RI juga masih memilih beberapa barang dan dokumen penting yang bisa diselamatkan. Beberapa pihak termasuk dari Kementerian PUPR juga terjun ke kawasan Bakamela untuk koordinasi soal kondisi gedung. Ya, rehab, revitalisasi masih belum tahu. Masih perlu kita cari data teknis dan yang lebih ini lagi ya. Yang lebih jelas lagi. Di Mabes ini sendiri sekitar 400 sampai 500 orang ya. Tidak ada. Tidak ada yang WFH. Nanti saya juga, kami kebetulan ada kantor kecil di Rauh Mangun. Nanti sebagian juga di sana akan kita tempatkan itu. Mungkin saya sendiri bisa di sana sambil kita cari jalan keluarnya lah. Mudah-mudahan nanti ada alternatif yang lebih baik. Sementara terkait olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Kepala Bakamela menyampaikan pihaknya masih menunggu. Sampai diketahui adanya api dan proses selanjutnya seperti itu. Kalau kerugian sampai saat ini saya belum bisa memastikan ya. Ini banyak barang-barang yang masih kita pilih-pilih yang bisa diselamatkan. Berapa banyak. Ini sudah staff dan anggota kami sudah mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Kemudian yang rusak-rusak juga kita sudah mulai hitung. Kalau nominalnya belum pasti lah. Kebakaran terjadi di gedung Bakamela di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada minggu pagi. Menurut saksi mata, asap hitam serta api mulai terlihat sekitar pukul 6 lewat 10 pagi. Kebakaran terjadi di lantai 6 gedung Bakamela yang saat kejadian masih dalam tahap renovasi. Pemadam kebakaran terjadi di lantai 6 gedung Bakamela. Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personil untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Surya Lisantoso, INews melaporkan.